Dari dataran tinggi, Anda bersama, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera, itulah berita Pagar Alam Poas Channel. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya, Cipapoi, di Pagar Alam Poas Channel. Pada tahun 2024 mendatang, pemerintah kota Pagar Alam menargetkan untuk angka stunting di Pagar Alam mengalami penurunan. Inilah beritanya. Angka penurunan stunting yang ditargetkan Pemkot Pagar Alam ini jauh di bawah angka rata-rata. Stunting di Provinsi Sumatera Selatan, yakni di angka 18 persen. Saat ini, prevalensi stunting kita di angka 11,6 persen jauh dari tahun sebelumnya. Prospek kerja kita meningkat, baik dari sebelumnya di 15,5 persen, jauh dari angka rata-rata stunting, sumsel. Demikian dikatakan asisten satu, Sedako Pagar Alam. Daniel Nasution, Cipapoi, Pagar Alam Poas Channel Kepala Alam. Kepala Alam. Terima kasih telah menonton!